Kisah horor pendaki wanita diganggu kuntilanak saat naik gunung gede Kita sering mendengar kisah para pendaki gunung yang diganggu oleh makhluk-makhluk bukan manusia Yang merupakan penghuni gunung tersebut Seperti kali ini kisah gadis pendaki yang kita sebut saja namanya Dian Dian pernah mendaki gunung gede Salah satu gunung yang terkenal angker di Jawa Barat bersama teman-temannya Awalnya tidak ada hal aneh yang terjadi selama perjalanan Selama naik ke puncak gunung semuanya berjalan lancar sesuai rencana Hingga waktunya untuk turun gunung Disinilah pengalaman mistisnya dimulai Dari awal memang kita sudah sepakat untuk menuruni gunung Kita akan mengambil rute yang berbeda dari rute naik ke puncak gunung Untuk jalur turun kita memilih melalui rute jibodas Melintasi puncak dan menapaki pinggir kawah gunung gede Dalam keadaan lelah dan membawa tas kerir yang lumayan berat Kita sampai di sebuah tempat yang disebut tanjakan setan Karena bentuknya yang sangat terjal Dalam perjalanan saya merasa diikuti Dan diperdengarkan suara-suara aneh Waktu ditanjakan setan masih siang hari Tapi gue ngerasa di belakang itu kayak ada yang ikuti Mana ada bunyi kersek-kersek lagi Tapi karena medannya terjal Gue fokus lihat ke jalan yang gue lewati aja Sampai akhirnya siang yang terang Perlahan-lahan menjadi sore dan gelap Kemudian romohan kita akhirnya sampai di titik antara pos 5 dan base camp Disini gue ngerasa kayak diganggu kuntilanak Pas sampai di pos 5 ke base camp Sepanjang perjalanan semak belukar dan penuh dengan pohon bapu Gue denger suara perempuan nangis Suaranya tuh tampak jauh dan kecil Tapi gue denger dengan jelas Gue kirain gue yang halusinasi Tapi gue tau sebetulnya itu bukan suara orang Celakanya teman-teman romohan gue Memutuskan untuk beristirahat di lokasi tersebut Walau sempet gue larang Sayangnya romohan tetap memutuskan untuk beristirahat sejenak disitu Untung gak lama kemudian gue dan romohan Melanjutkan perjalanan Dan bisa sampai di base camp Ketika sampai di base camp Salah satu teman gue ngomong Kalau dia juga mendengar suara Tangisan perempuan Seperti yang gue denger Bahkan selain itu Teman gue ngomong Bahwa sebetulnya Tadi saat jalan Gue tuh dijejerin sama dua makhluk gaib Satu bentuknya harimau Dia berjalan di sisi gue Satu lagi Katanya sih kayak jenglot gitu Teman gue nanya Gimana cara gue mengatasi kondisi Waktu diganggu makhluk halus di gunung Gue bilang Gue baca doa Zikir Dan tak hentinya bersolawat Sembari mengontrol diri Mencoba tidak berpikiran yang aneh-aneh Gue sih gak kapok buat kembali daging gunung Gue punya rencana untuk daging gunung paling angker di Indonesia Gunung Lawu Dalam waktu dekat ini Karena disana banyak adat istiadatnya Dan juga ada warung tertinggi di Indonesia Ya Terima kasih.